Kita investasi diperlu, oke. Kalau gitu saya akan bela-bela investasi. Saya bilang, hati-hati loh, investasi belum tentu bisa menghasilkan. Mau ditaruh di tempat paling bagus, paling bener, dianalisa paling top markotop, belum tentu menghasilkan. Orang bisa balik sekarang. Loh kalau gitu, tahu kayak gitu, ya ngapain diinvestasikan? Loh tadi saya tanya, kalau gitu kenapa anak kita lebih sekolahin? Yalah karena yang anaknya pendidikan penting. Terus saya jawab, loh karena investasi penting. Gak penting, Mas Ryan. Kan rugi, bisa rugi. Masih takut-takut dengan investasi yang agak sedikit besar, Mas Ryan, karena pemberitaan di media itu begitu masif tentang banyak orang rugi akibat investasi. Belum lagi dampak dari news-news yang lainnya. Kemudian dari Silvia Hartono, investasi yang cocok untuk usia 40 dengan status masih pegawai itu apa, Mas Ryan? Oke, mungkin kita bisa langsung fokus ke sana, Mas Ryan. Ya, nah sebenarnya poin ketiga yang saya sampaikan adalah lucunya gini, investasi itu ketika kita bilang, oke kita harus mulai, bahwa ini kita merasa kurang, maka kita harus mulai. Di poin tadi kita juga menyatakan bahwa penundaan itu tidak akan menjadi suatu hal yang baik, tapi di poin ketiga ini yang repot adalah kita harus sadar bahwa investasi itu belum tentu bisa menghasilkan. Harus siap. Orang kan jadi tiba-tiba begini, gini gimana sih? Poin satu itu katanya sudah harus mulai sekarang karena kita merasa kurang. Kalau ternyata kita sudah lakukan dan tidak menghasilkan, terus kita rugi, loh, ya, ngapain kita lakukan? Kan jadi gitu ya, cara berpikirnya balik lagi gitu ya. Oke, sekarang begini deh, sekarang kita balik lagi nih. Berdasarkan data adalah orang tua itu ingin anaknya itu sekolah. Oke. Dan kalau misalnya memungkinkan sekolah setinggi-tingginya selama orang tuanya punya uang. Oke ya. Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan seorang anak bisa sampai kepada pendidikan tertinggi menjamin kesuksesan anak tersebut? Belum tentu. Nuh, kok tetap di sekolah ya? Ya, karena pendidikan penting. Nah. Anggetin. Berarti ini seperti tema minggu lalu. Kadang-kadang kita menggunakan standar ganda. Yes, betul. Kita bicara mengenai investasi. Kita investasi diperlu. Oke, kalau gitu saya akan bela-bela investasi. Saya bilang, hati-hati loh, investasi belum tentu bisa menghasilkan. Mau ditaruh di tempat paling bagus, paling benar, dianalisa paling top markotop, belum tentu menghasilkan. Orang bisa balik sekarang. Loh, kalau gitu tahu kayak gitu, ya ngapain diinvestasikan? Loh, tadi saya tanya, kalau gitu kenapa anak kita di sekolah? Ya, karena pendidikan penting. Terus saya jawab, loh, karena investasi penting. Gak penting, Mas Ryan. Kan rugi, bisa rugi. Standar ganda, kan? Ya, ya. Nah, udah bingung jawabnya gimana nih? Bulet, loh. Sampai kata teman saya itu, kalau kayak begini, posisinya nih ngomong-ngomong Rai, ini linking part bisa bikin lagu religi, baru selesai nih. Pulang ya. Ini pelang-pelang loh. Jadi, poinnya adalah, ketika kita merasa kurang, atas uang, atas waktu, atas kesehatan. Kuncinya adalah, mulailah investasi. Jadi, detik itu kita kurang, itu kita mulai. Dan hari ini bisa mulai berapapun. Apakah ke dalam keadaan kurang, kita bisa tetap mulai? Bisa. Karena apa? Yang dimulai itu adalah step-nya. Small step-nya. Meskipun ada beberapa, gak bisa, Pak. Kalau dalam keadaan masih hutang, ya gak bisa. Ya, ini dua aliran yang berbeda. Karena yang saya nilai lebih itu adalah semangatnya. Orang itu kan terlihat dari aurai. Artinya ada satu persona yang muncul di luar, itu bisa kelihatan, ada tenaga dalamnya gitu ya. Jadi, itu penting gitu. Jadi, saya tidak peduli mengesalah uangnya. Tapi kita mulai. Ketika yang poin ketiganya, yang repot adalah, loh, Pak, tadi saya takut rugi loh, makanya saya gak mau mulai. Nah, iya itu. Tapi kenapa bela-belaan anaknya tetap sekolah? Loh, orang belum tentu sukses kok. Belum tentu sukses, kenapa di sekolah? Ya, karena pendidikan penting. Loh, kok bisa? Tadi saya bilang investasi penting di poin-poin satu. Tapi dibantah gitu. Nah, ini terjadi standar ganda. Jadi, dalam kehidupan kita ini sebenarnya, kalau kita selalu menerapkan standar ganda dalam melakukan sebuah penilaian, gak masuk. Karena logikanya jadi gak kepakai. Sayang sekali. Makanya dalam menentukan segala sesuatu, saya bilang, kalau investasi itu juga perlu yang namanya dua poin. Otak dan hati. Ketika otaknya sudah dipakai, bagus. Tapi kadang ada satu hati yang harus kita pakai. Kok saya ini gak pernah nyaman ngeliat bisnis ini, investasi ini menguntungkan, tapi kok gak nyaman? Berarti otaknya masuk, hatinya tidak. Berarti itu bisa jadi salah. Itu ciri dasar itu bahwa ini investasi mungkin jadi masalah. Dan sayangnya kita kadang orangnya gak enakan. Dan lanjutan. Bakalilah, cuma perasaan. Dikasih singalnya dua. Kita kan diciptakan ini kan sebagai makhluk paling tinggi. Sebagai yang punya akal budi, hati nurani, dan tendang bebas. Otaknya dipakai. Tahu. Hatinya gak serap. Jangan dilanjut. Tapi kalau misalnya hatinya doang cocok. Gak ada otaknya. Wah, repot juga. Nanti akhirnya bukan investasi. Tapi adalah perasaan. Kok investasi pake perasaan? Ini bukan ngerasain makanan.